Kerajaan Sunda Galuh terakhir Kerajaan Sunda Galuh yang beribu kota di Pakuan Pajajaran atau Pakuan Pajajaran Di Tatar Pasundan letaknya di bagian barat Pulau Jawa, sekarang bernama Bogor Sumber informasi kehidupan abad 15 Masehi sampai abad 16 adalah catatan Bujang Gamanik Bujang Gamanik merupakan catatan perjalanan Prabu Jaya Pakuan Mengelilingi Tanah Jawa dan Bali Prabu Jaya Pakuan dari Kerajaan Sunda yang lebih menyukai hidup sebagai seorang resi Walaupun beliau seorang satria dari keraton Pakuan Catatan perjalanan itu ditulis pada daun nipah sejenis daun palem Dalam catatan naskah Bujang Gamanik mencatat 450 tempat gunung, sungai Sebagian besar nama-nama tersebut masih dipakai hingga kini Dan juga mencatat kebudayaan dan kebiasaan-kebiasaan masa lalu Tahun 1579 Ibu kota Kerajaan Sunda Galuh Pakuan Pajajajan diserang ke Sultanan Banten Dan istananya dihancurkan Dan batu Palangka Sriman Sri Wacana Merupakan batu penobatan seorang caran raja diboyong ke Sultanan Banten Inilah foto batu itu Dibawa ke istana Sorosoan sebagai politik agar Terah Sunda Galuh tidak dapat lagi menobatkan seorang raja Maulana Yusuf mengklaim bahwa dirinya adalah penerus kerajaan Sunda Galuh yang sah Dari buyutnya yang merupakan putri dari Sri Baduga Maharaja Raja Kerajaan Sunda Saat kekalahan itu diperkirakan ada sejumlah penggawa yang meninggalkan istana lalu menetap di hutan lebak Mereka menerapkan tata cara hidup mandala yang ketat Sekarang mereka dikenal dengan Badui Berikut Raja-raja Kerajaan Sunda Galuh yang memerintah di Pakuan Pajajaran Sri Baduga Maharaja memerintah tahun 1482 sampai dengan 1521 Surawisesa tahun 1521 sampai 1535 Ratu Dewata 1535 sampai 1543 Ratu Sakti 1543 sampai 1551 Ratu Nilang Kendra tahun 1551 sampai 1567 yang meninggalkan istana karena serangan pasukan Kesultanan Banten Raga Mulia atau Prabu Surya Kencana yang memerintah tahun 1567-1579 dari Pandeglang Banten Salah satu bukti keberadaan kerajaan tersebut adalah Prasasti Batu Tulis Demikian kisah singkat Kerajaan Sunda Galuh di Pakuan Pajajaran Terima kasih Semoga bermanfaat Terima kasih